Pak Made, apakah bisa disampaikan kondisi terkini Pak untuk upaya normalisasi atas gangguan yang terjadi di transmisi ungaran dan pemalang 500 kV ini? Sudah sejauh mana? Baik, Mbak Ini izinkan saya pertama-tama memohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, instansi, pengusaha, dan lain sebagainya yang telah terdampak akibat terjadinya pemadaman listrik hari minggu kemarin. Tentu ini adalah bagian tugas kami juga. Namun demikian tidak terlepas dari kondisi force major yang terjadi. Nah, kami di lapangan sampai saat ini terus melakukan upaya-upaya sesegera mungkin untuk melakukan pemulihan kelistrikan Jawa-Bali ini. Lalu tentunya kami, sebagaimana tadi ditanyakan Bu Ani, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan progres yang ada hari ini ya. Sampai dengan hari ini tentu kami dapat sampaikan beberapa pembangkit-pembangkit kami sudah mulai melakukan recovery ya. Suralaya 3, unit Suralaya 3, PLTU Suralaya 3 itu sekarang sudah aktif 370 MW ya. Lalu periuk blok 1 itu kurang lebih 1711 MW sudah mulai masuk ke sistem. Lalu PLTU Suralaya 8 juga ya, itu kurang lebih 100 MW dari kapasitas 595 MW. Sementara PLTU Muara Karang 4 dan 5 itu sudah masuk 324 MW untuk melakukan recovery. Pak Madi kemarin dijanjikan bahwa pukul 19.27 diperkirakan sudah normal tapi ternyata target itu meleset. Lalu diperbarui lagi pukul 00.00 waktu Indonesia Barat semalam. Itu pun ternyata masih meleset lagi karena sampai pada saat kita berbicara masih ada sejumlah wilayah yang padam. Apakah ada target baru? Kapan bisa kembali normal? Ya, kami berjalan secepat mungkin ini ya, meskipun demikian tentu kami akan menyampaikan mengadil nanti setiap jam sekali. Kemarin itu kurang lebih ada 19 GITET yang sudah melayani evakuasi daya ya. Lalu kemudian hari ini per kita bicara itu sudah ada tambahan sekarang lebih 23 sekarang ini yang sudah beroperasi gardu induk tegangan tinggi kita. Nah, ini semuanya tentunya perlu kesabaran kita semua untuk menunggu perbaikan-perbaikan dari gardu induk yang kita miliki ini. Kita sudah punya recovery system sebenarnya dan kita sudah melakukan pembagian transmisi ya. Kita untuk di Jawa-Bali ini ada dua jalur ya, jalur utara dan jalur selatan. Kemarin kita memiliki problem yang ada di Ungaran ya, di Sutet Ungaran. Nah, ini memang berkait dengan kondisi post major yang terjadi di sana. Tentunya ini adalah upaya-upaya kita ke depan untuk juga memperingatkan kepada seluruh unit kerja kami untuk tetap melakukan upaya-upaya supaya tidak ada gangguan-gangguan selanjutnya. Pak Anda mengatakan ini kondisi post major, persisnya apa yang terjadi di transmisi Ungaran Semarang ini Pak? Oh ya, jadi di Ungaran ini, di Sutet kita ini terjadi kebakaran ya, yang disebabkan karena hubungan pendek akibat daripada tersentuh oleh pohon. Nah, ini tentunya ini ingin kami, apa namanya, klarifikasi lebih lanjut. Ini kemarin beredar bahwa ini terjadi karena adanya hacker dan lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali ya. Yang terjadi adalah memang karena adanya post major yang kami sampaikan tadi, gangguan daripada pohon yang semelebihi ruang bebas yang diharuskan di dalam SOP PLN. Pak, untuk transmisi sepenting seperti Ungaran Semarang, 500 kV, apakah memang serentan itu Pak? Hanya karena pohon sehingga bisa padam sebagian wilayah di Pulau Jawa? Ya, jadi begini Bu Ani, jadi aturannya sebenarnya kita sudah punya ambang batas, itu pohon itu hanya boleh setinggi 8 meter dari apabila berada di wilayah transmisi kita ya. Nah, oleh karena kami, sementara tinggi tower kita itu untuk 500 kV itu kan 40 meter. Nah, tinggi konduktor terendah adalah 18 meter. Namun kalau ada pohon-pohon yang melebihi dari itu, maka itu harus wajib seharusnya memang dipotong. Nah, namun demikian kalau misalnya ada pemilik-pemilik yang tidak rela dipotong, ini menjadi problem tersendiri. Nah, kita memang harus melakukan penegakan hukum, penegakan aturan di sini yang selebih baik gitu. Jarak aman konduktor sebenarnya ketegangan kita adalah 9 meter. Nah, kalau sudah ada 9 meter, pohon-pohon yang tingginya 9 meter, ini berpotensi mengganggu. Artinya ada pembiaran di sana, Pak Made, sampai pohon bisa setinggi itu di atas dari aturan yang ada? Bukan pembiaran, artinya memang ini ada proses-proses negosiasi dengan para pemilik pohon. Ini yang memang harus kita selesaikan segera. Unit kerja kita secara intent itu sudah melakukan hal-hal yang bersifat preventif untuk adanya risiko-risiko yang muncul. Mitigasi risiko terhadap penggangguan-gangguan jaringan transmisi ini setiap saat kita lakukan. Namun demikian tentunya kami tidak bisa melakukan penegakan hukum di sana secara paksa begitu ya. Nah, ini tentu harus diperlukan aturan-aturan yang lebih tegas untuk menangani permasalahan yang serupa. Pak, kami mengetahui bahwa PLN memiliki digital monitoring system yang canggih. Gejala saja, gejala blackout saja sebetulnya bisa diketahui dan diatasi dalam waktu singkat. Itu yang membuat Presiden juga bahkan bertanya, mengapa backup line-nya sampai tidak berjalan begitu dan padam sedemikian lama untuk wilayah yang sedemikian luas. Apa yang sebetulnya terjadi? Ya, jadi begini Bu, memang itu terjadi kegagalan di daerah melakukan evokasi daya akhirnya. Nah, jalur kita ketahui jalur Jawa-Bali ya, interkoneksi Jawa-Bali itu kita mempertimbangkan dari beberapa hal. Yang pertama pembangkit-pembangkit tentunya yang mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi. Ya, oleh karena saat ini itu ada evokasi daya dari pembangkit-pembangkit kami yang ada di Jawa Timur, bagian timur ke arah barat. Nah, ini kebetulan melalui sutet kita yang diungaran. Ungaran inilah yang menjadi problem. Tapi itu pun kundah kita tangani melalui dua jalur, jalur yang tadi saya sampaikan, jalur utara dan jalur selatan. Sistem kita sudah mendeteksi itu, namun demikian kan tentunya bagi backup-backup recovery yang tadi saya sampaikan adalah kita memulai dengan beberapa pembangkit-pembangkit kita untuk menggantikan, mensuplai, apa namanya, power yang bisa kita lakukan. Yaitu tadi misalnya seperti Suralaya, lalu Muara Karang, Muara Tawar, dan lain sebagainya. Nanti menyusul lagi untuk pembangkit-pembangkit kita yang ada di Jawa Barat. Jadi masih dalam proses dan masih ada defisit begitu Pak ya, untuk jumlah listrik yang dibutuhkan. Artinya memang masih akan ada pemadaman bergilir? Potensi itu ada, namun demikian kami berupaya supaya meminimai sebesar mungkin terjadinya pemadaman bergilir. Nah tentunya kami ingin sesepat mungkin memberikan suplai listrik kepada masyarakat. Kami pun tidak ingin operasional PLN ini terganggu karena adanya hal-hal yang bersifat don tenis. Untuk pemadaman bergilir ini apakah sudah ada skenario-nya Pak? Benarkah setiap 3 jam sekali ada sejumlah wilayah seperti informasi yang sudah kadung beredar di masyarakat? Ya itu belum bisa dipastikan seperti demikian Bu Ani. Ijinkan kami nanti mengupdate setiap, paling tidak setiap jam sekali. Karena kami memang memerlukan data yang lebih akurat untuk porsi-porsi daerah-daerah mana saja yang akan kita lakukan bergiliran ini. Nah saat ini kami memang belum dapat menyampaikan secara pasti. Sedang kita kerjakan. Tidak benar ya Pak Made ya? Oh tidak benar, tidak benar, tidak benar. Ya belum, belum, belum benar. Untuk masalah kompensasi Pak seperti apa Pak? Apakah memang akan ada pengurangan tagihan listrik sebesar 35%? Ya, jadi begini Bu Ani dalam konteks terjadinya kegagalan nyala kemarin. Tentunya kini sudah diatur di dalam RUPTL ya Bu ya. Nah lalu kita membagi kompensasi ini kepada dua golongan. Golongan masyarakat atau pelanggan yang non-subsidi dan pegolongan yang bersubsidi. Nah ini tentunya hitung-hitungannya ada tersendiri. Nah ini nanti akan diperhitungan pada saat tagihan. Bisa kemungkinan seperti demikian. Terjadi pengurangan atas tagihan yang diakibatkan karena adanya pemasukan berupa kompensasi dari gagalnya nyala kemarin Bu. Untuk golongan yang non-tarif adjustment, ya untuk yang bersubsidi, mereka yang bersubsidi itu kurang lebih 20% dari rekening minimumnya. 20% dari rekening minimum atau biaya beban minimum mereka. Nah sementara kalau golongan yang tarif adjustment, yaitu tarif non-subsidi, mereka mendapatkan 35% dari rekening minimunya. Baik Pak, bisa dipastikan Pak agar masyarakat juga tenang ini Pak. Kira-kira kapan target untuk suplai listrik kembali normal? Bisakah dipastikan kapan akan normal lagi? Ya, mungkin dalam sehari ini Bu, Bu Ani. Jadi semoga semuanya, karena proses untuk menyalakan pembangkit kami itu kan juga perlu waktu. Ya, jadi tidak bisa serta-merta memenuhi kapasitas yang dimiliki. Jadi secara gradual itu naik bertahap kenaikan kapasitasnya, bebannya. Nah, katakanlah itu seperti tadi saya sampaikan, Suralaya. Suralaya itu dengan kapasitas, ada yang Suralaya berapa itu tadi? Suralaya 3 ya, kapasitasnya 545, tapi baru akan aktif hanya, Nah, ini seperti misalnya, ya, Suralaya 8, itu kapasitasnya 590 MW. Nah, sampai detik ini baru 100 MW yang bisa dibebani gitu ya. Baik, Pak Mada sepanjang hari ini itu sampai kapan Pak? Sampai malam, sampai pukul 00 hari ini atau sampai kapan Pak? Karena untuk, tidak hanya untuk industri begitu, untuk rumah tangga juga ini sangat terdampak Pak. Ya, benar. Kami menyadari hal itu oleh karenanya kami minta maaf untuk ketidaknyamanan ini tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, kami pun terus terang tidak bisa memprediksi secara pasti itu ya, sampai kapan. Tapi izinkan kami untuk segera, sesegera mungkin kami melakukan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia untuk memperbaiki PLN ini agar kembali memenuhi sistem yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!